Kepala lapas kelas 2A Batam Menyebutkan sebanyak 57 orang yang gagal memperoleh remisi tersebut pada umumnya terkendala dengan masalah persyaratan administrasi sehingga tidak diluluskan oleh Kanwil Kemenkumham Kepri Dari sebanyak 507 orang tersebut, 501 orang memperoleh remisi khusus 1 berupa pemotongan masa tahanan sedangkan 6 orang lainnya memperoleh remisi khusus 2 atau bebas Namun karena juga masih harus menjalani masa subsidar, akibatnya karena warga binaan tersebut belum bisa remisi langsung bebas dan masih menjalani masa penahanan tambahan atau subsidar Selain pemberian remisi, lapas kelas 2A Batam atau yang lebih sering disebut lapas barelang memberikan kado spesial lebaran pada warga binaannya Kado tersebut berupa pemberian waktu jam berkunjung bagi para keluarga para napi dan bisa bertemu serta berinteraksi langsung kepada anak maupun istrinya Warga binaan kita ini kita buka kunjungan, kita buka kunjungan untuk keluarga hari 1 lebaran hari ini dan insya Allah sampai besok Jam 8 sampai, eh jam 8.30 sampai hari ini ya jam 11 setelah itu kita tutup karena masalah Jumat Nanti setelah Jumat jam 13 kita buka, buka lagi sampai jam 15 Besok sama kita tutupnya jam 11.30 dan dibuka kembali pada pukul 13 Bisa ketemu langsung gitu Pak? Iya Sejak pukul 7 pagi ratusan keluarga warga binaan lapas batam terlihat sudah ramai mendatangi lapas batam Yang tentunya ingin melepaskan rindunya di momen lebaran tahun ini Pihak lapas sendiri menyediakan waktu 2 hari mulai pukul 8 pagi untuk waktu berkunjung bagi keluarga para napi Yakni pada lebaran pertama dan lebaran kedua Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau